Sekali lagi video ini mohon di share, mohon di like, mohon di subscribe Dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran silahkan dituliskan di kolom komentar Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Engkau sekalian mau buat kejahatan, aku tidak mengetahui itu, Matius 17-21 bro, baca 21-23, engkau akan diusir oleh Yesus Eh, disitu tertulis, ya, karena sudah terlambat, kalau berteriak Tuhan-Tuhan terlambat Yang memanggil Yesus Tuhan itu kamu, kamu semuanya Itu cerita tentang hari penghakiman, kalau berteriak dari sekarang, masih ada waktu sedikit Pada hari akhir yang memanggilnya Yesus Tuhan, kamu ini termasuk, kamu akan diusir, Yos Kamu akan diusir Yesus, ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, kita tahu Itu baca di Bible Matius 17-21 Tidak terbalik Engkak, ada di Bible Matius 17-21 Gini, 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 saya Kamu percaya ya, Yesus mengusir Saya ambil teman Kita baca Bible-mu, Pak Kamu percaya hari akhirat Yesus yang mengusir Ya, itu di Bible-mu, disitu Yesus akan mengusir Kamu percaya itu, kamu percaya itu Iya, di Bible-mu ada Ah, sekarang Kamu percaya Bible-ku Hmm, saya baca Kau hanya baca, kau percaya tidak Ya, saya baca Hanya baca, ngapain kau ngoceh Gini, gini, kamu mengimani Kalau baca, baca, jangan ngoceh Kamu mengimani, jadi ku sampaikan Kau percaya Kami tidak mengimani Ngapain kau sampaikan Saya sudah, kau tahu iman saya Kamu mengimani, Toh, jadi ku sampaikan ke kamu Kamu mengimani, supaya saya jangan mengimani Kejahatan Kau percaya itu perkataan Bahwa dia akan mengusir Di Matthew Kau percaya Nah, kau percaya Matthew Di Matthew Ya, itu Bible-mu bukan Aku menyampaikan kepada Kalau kau percaya terjadi pada kutu Kamu mengimani Kamu mengimani Kamu bilang nanti Yesus usir saya Sekarang berarti kau percaya itu perkataan Ya, itu di Bible-mu, kata Bible-mu itu Nah, iya Kau percaya Kau mengimani itu Bible-mu Apa kau mengimani Saya mengimani Sekarang soal kau Kau mengimani tidak Berarti kau kenal Sekarang kau Kau mengimani Kau tidak percaya, toh Kau tidak percaya, toh Untuk kau, toh Bible-mu Tidak percaya, toh iman ini Kau imani, toh Bible-mu Kau imani Kau imani Saya imani Dengar Dengar Sudah pas Sudah pas Sudah pas Sudah pas Saya imani Nah, untuk Sudah pas Karena pakai timer Pakai waktu Pakai waktu Karena itu untuk kau Karena kau yang menuhankan Yesus Kalau kami, no Pakai waktu Yesus adalah rasul Itu untuk kamu ya Matius 17 21-23 Itu untuk kau Kau akan diusir Nyalah kau, Yos Engkau sekalian Pembuat kejahatan Aku tidak mengenamu Gitu kata Yesus Kau mengimani Injil Iya, di Bible saya Saya mengerti Ya, imani Kau percaya Jangan, kau imani Kau percaya Ya, kau imani Kau imani, toh Kau imani, kan Kusampaikan ke kamu Kalau kau Saya tidak imani Saya tidak imani Terhadap kau Saya bilang Saya tidak imani Oh, kau ingat di Biblemu Kau durhaka Berarti kau durhaka Kalau saya durhaka Kamu Ya, kau durhaka Kalau kami, kami tidak imani Kami tidak imani Kau yang imani Makanya aku sampaikan Ini loh datanya di Biblemu Yang memanggil Ngapain kau ngotot Kalau kau tidak imani Loh, kan kamu menolak Padahal kau yang imani Itu bukan untuk kami Kami membacakan ke kamu Supaya terbuka otakmu Saya juga tahu Baca Tidak perlu kau baca Untuk saya Kenapa kau mengikat Bebelmu Ngapain kau Ngapain kau Kalau kau sendiri Tidak percaya Loh, itu untuk kami Saudara Yos Di Matius 7 Saudara Yos Di Matius 7 itu Kan Harus berdasar Kepada kehendak Bapak Nah, ada tidak kehendak Bapak Agar Kristen menyembah Yesus Ada banyak Tadi sudah dibilang Yesus katakan Tidak kehendak Bapaknya Kehendak Bapaknya Bukan kehendak Yesusnya Kehendak Bapak Kan Yesus mengatakan Melainkan mereka Dia yang melakukan Kehendak Bapakku Yang ada di surga Nah Pertanyaan saya gini Bos Ada tidak Kehendak Bapak Agar Kristen Mempertuhankan Anak Maria Kalau ada Di mana tertulis itu Saat Yesus Dipermandikan Di sungai Jordan Ada suara Dari langit Inilah anakku Sembala dia Gitu Bukan Inilah anakku Yang kukasihi Kepadanya Aku berkenan Dengan Dengan perkataan Itu saja Iya Inilah anakku Yang kukasihi Kepadanya Aku berkenan Anak dari Alam Bapak Sang puncipta itu Apa kita Apa kita tidak Perlakukan Sama Juga seperti dia Iya Enggak Kalau berkenan Itu kan artinya Artinya Menerima dia Sebagai Utusan Nah sekarang Yang saya tanya Ada gak Itu menurut kamu Loh Kan dia mengatakan Dengarkanlah Dengarkanlah Dia Kan gitu Dengarkanlah Setiap perkataan Yang berasal dari anakku Dengarkanlah dia Kata Tuhan Nah sekarang Pernyataan Pertanyaan saya Ada tidak Kehendak Sang Bapak Agar Kristen Mempertuhankan Anaknya ini Ada gak Dengan perkataan Yang tadi saya Katakan tadi Firman tadi saja Ala berfirman itu Saat Yesus dipermandikan Itu saja Iya Itu Kita sudah bisa Menafsirkan Seperti itu Dia yang anak Ala Berarti itu Tafsiran Berarti anda akui Yang hidup Berarti Anda akui Bahwa itu Tafsiran Iman kami Meyakini Seperti itu Iya Iman Iman anda Menafsirkan Dari dahulu Iya Maksud saya Gini loh Berarti itu Tafsiran Benar gak Tafsiran anda Terhadap Pernyataan Matius Ini kan Pernyataan Matius Nah itu Lalu Yesus sendiri Bila Siapa sudah melihat Aku Dia melihat Ala Bapak Gak bisa Gak bisa Bukan itu Bukan itu Yang saya minta Itu juga Salah satu Kehendak Bapak Bung Kehendak Bapak Bukan Kehendak Matius Bukan juga Kehendak Konsili Yang saya minta Kehendak Bapak Karena dasar Pijakan Yesus Mengatakan itu Adalah Kehendak Bapakku Yang ada Di surga Kan harus Berpijak Kepada Kehendak Bapak Ada gak Kehendak Bapak Agar manusia Menyembah Tidak Ada Tidak Ada Lalu Saudara Yos Atas Kehendak Siapa Anda Menuhankan Yesus Pantas Anda Diusir Tadi Berarti Pantas Anda Diusirkan Penyahlah Daripada Aku Engkau Semua Pembuat Kejahatan Karena Kamu Mempertuhankan Aku Bukan Atas Kehendak Bapakku Kan Gitu Oke Bang Yo Saya Bantu Jawab Ya Kita Lurut Biar Kita Enggak Ribut Ya Jadi Konsep Ketuhanan Yang Melekat Kepada Yesus Itu Itu Adalah Konsep Hasil Keputusan Konsili Nitea Kenapa Yesus Dikatakan Dituhankan Mereka Mengacu Kepada Penuangan Kuasa Allah Di dalam Diri Yesus Tapi Padahal Sebenarnya Konsep Itu Tidak Mengenak Karena Anak Tetaplah Anak Bapak Adalah Yang Paling Berkuasa Ibaratkan Manusia Mempunyai Otak Mempunyai Nafas Dan Mempunyai Daging Tetap Otak Yang Paling Di Atas Tanpa Ada Otak Tangan Tidak Bisa Bergerak Nafas Tidak Bisa Keluar Seperti Itu Gimana Gimana Yos Masih Mau Menyembah Yesus Yang Menjelasin Ini Muslim Atau Kristen Beliau Kristen Saya Katolik Saya Katolik Yang Tadi Yang Bantu Anda Itu Menjelaskan Kebang Andi Oi Sama Dong Iya Sama Saya Sudah Tahu Bang Yos Sama Memang Mengakui Aku Datang Bukan Kena Kehendak Bapakku Tapi Aku Datang Karena Bapakku Yang Disukai Mengutus Aku Kan Bang Yos Tetap Pegang Ayat Itu Saya Tahu Sama Cuma Tadi Kan Penjelasannya Aja Ada Sedikit Beda Ya Kan Gimana Saudaraku Iya Iya Oke 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 Lanjut Dengan Bang Suman Iya Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Nah Ini Baru Kehendak Yesus Ini Kehendak Yesus Dan Kehendak Bapak Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Jadi Kehendak Bapak Itu Ya Melalui Pernyataan Yesus Bahwa Manusia Menyembah Mengenal Tuhan Yang Diperkenalkan Oleh Para Nabi Sebagai Satu-satunya Tuhan Para Nabi Ini Semuanya Adalah Utusan Tuhan Jadi Kalau Ada Yang Menyembah Utusan Tuhan Itu Salah Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Berarti Yesus Mau Dikenal Sebagai Utusan Barang Siapa Yang Menyembah Utusan Semuanya Akan Diusir Begitu Kawan Bersediakah Sudah Siapkah Anda Untuk Diusir Nyahlah Daripadaku Anda Kalau Anda Percaya Tidak Kitab Injil Itu Tulisan Itu Saya Percaya Itu Pemberitaan Yang Datang Melalui Karya Tulis Yang Dihasilkan Dari Penyelidikan Percaya Saya Apa Anda Tidak Mengiman Itu Saya Beriman Kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 75 Sampai 79 Bahwa Ada Orang Yang Menulis Buku Dari Tangannya Sendiri Lantas Mengatakan Bahwa Itu Adalah Firman Tuhan Padahal Bukan Tapi Saya Percaya Bahwa Kalian Mengimani Buku Saya Mengimani Tentang Kitab Orang Lain Saya Mengimani Bahwa Buku Anda Itu Adalah Karya Tulis Saya Percaya Karya Tulis Biasa Bukan Sabda Alam Bukan Bukan Sabda Nabi Bukan Juga Firman Tuhan Tetapi Isinya Menceritakan Tentang Firman Yang datang Kepada Bani Israel Dan juga Menceritakan Tentang Utusan Yang datang Kepada Bani Israel Dan Juga Ada Pengantar Pengantar Itu Anda Mengimani Tidak Bahwa Itu Benar Terjadi Tidak Saya Beriman Kepada Al-Quran Bahwa Datang Beberapa Nabi Kepada Bani Israel Diantaranya Isah Musah Daud Salomo Berarti Kenapa Anda Memponis Bahwa Nanti Pada hari Itu Saya Diusir Karena Anda Sendiri Anggap Itu Seperti Buku Cerita Karena Di kitab Anda Itu Begitu Di Al-Quran Juga Ngapain Anda Jelaskan Itu Kalau Anda Sendiri Anggap Itu Hal Biasa Untuk Menyadarkan Saya Mau Dengar Anda Untuk Menyadarkan Sudara Bahwa Yesus Itu Yang Menyadarkan Saya Banyak Ada Romo Imam Kami Usko Paus Ketapa Anda Suma Apa Yang Romo Anda Katakan Tentang Yesus Banyak Apa Diantaranya Yang Saya Jelaskan Tadi Dari Dari Mana Romo Anda Mendapatkan Ilmu Bahwa Yesus Itu Tuhan Ya Dari Kehidupannya Dia Itu Sudah Sebagai Romo Itu Sudah Beda Punya Karunia Karunia Begitu Ya Hanya Orang Orang Tidak Membahas Orang Tidak Tapi Kalau Misalnya Oh Yesus Anda Sendiri Anda Sendiri Menganggap Ini Buku Biasa Ngapain Saya Pusing Buku Biasa Anda Itu Terdapat Tulisan Pengakuan Yesus Serib Enggak Sudara Buku Biasa Bicara Tentang Iman Saya Anda Anda Menganggap Itu Buku Cerita Biasa Bukan Yang Lucu Itu Apa Yang Ada Tertulis Di Dalam Kitab Sudara Anda Banta Sendiri Itu Yang Lucu Kan Tertulis Di Kitab Sudara Saya Mau Bilang Itu Bukan Kitab Saya Sekarang Saya Menyangkal Anda Itu Bukan Kitab Saya Itu Bukan Keyakinan Saya Tapi Faktanya Kan Sudara Saya Ini Kristen Nyembah Yesus Kan Berarti Kitab Anda Yang Tetap Menyembah Yesus Tapi Itu Saya Sekarang Saya Sudah Tahu Saya Bilang Bahwa Itu Bukan Kitab Suci Saya Terus Kalau Bukan Kamu Kalau Bukan Dari Buku Itu Lantas Dari Mana Anda Mendapatkan Ilmu Yesus Itu Tuhan Ya Itu Urusan Kami Tentang Leluhur Kami Cerita Kami Banyak Hal Yang Kalian Hanya Fokus Pada Itu Untuk Kalau Terhadap Orang Kristen Saja Itu Mungkin Kristen Itu Pecanya Banyak Jadi Anda Anda Percaya Bibel Anda Sendiri Menganggap Buku Kami Ini Buku Biasa Kertas Biasa Ngapain Saya Debat Pusing Sama Anda Untuk Menyadarkan Saya Juga Anda Tidak Masuk Lucu Kalau Anda Perlu Anda Sudah Saya Saya Sudah Sudah Jauh Lebih Anda Anda Tidak Percaya Kepada Saya Boleh Tapi Buku Kami Saja Itu Buku Biasa Yang Aneh Kalau Level Yang Aneh Kalau Anda Tidak Percaya Kepada Buku Anda Sendiri Gitu Saya Coba Ya Itu Saya Omong Terhadap Anda Bukan Terhadap Ya Udah Kalau Begitu Anda Nggak Cocok Disini Saudaraku Anda Cocok Jadi Anda Buka Rumi Nih Bu Saudaraku Saudaraku Saudara Baiknya Bahas Al-Quran Ngapain Saya Paham Saya Paham Masuk Anda Jadi Maksudnya Begon Alkitab Itu Memang Jangan Jangan Menyerang Individu Kita Tunjukkan Kita Kristen Yang Punya Kasih Nah Gitu Ya Gini Ya Memang Alkitab Itu Saudara Bapak Dengar Kita Punya Kasih Tetapi Ujung Ujung Yang Mereka Bilang Tuhan Mu Itu Disalib Begini Tapi Jangan Sampai Menyerang Kita Jangan Sampai Menyerang Kita Tunjukkan Kesopan Santunan Kita Saudaraku Emang Tuhan Tidak Disalib Gini Bang Yos Kan Yakin Percaya Sama Tuhan Yesus Apa Yang Tuhan Yesus Alami Didera Disiksa Dihina Tapi Dia Tidak Membalaskan Nah Kita Tunjukkan Teladan Yesus Oke Tuhan Ya Saya Percaya Tapi Orang Yang Orang Yang Orang Yang Tidak Percaya Kisah Saya Ngapain Saya Terangkan Mereka 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 Kenapa Kau Naik Kau Pipargo Sana Komal Pargo Saya Naik Karena Saya Bahas Ngapain Bahas Kitab Saya Kalau Anda Bahas Al-Quran Disini Ngapain Saya Naik Kalau Kau Naik Komal Berarti Kau Siap Berdiskusi Saya Diskusi Tapi Kalau Kamu Tidak Memahami Seperti Itu Ngapain Juga Kamu Hanya Mencari Kesalahan Orang Lain Bukan Kesalahan Kita Tunjukkan Kau Isi Isi Bibel Mengajarkan Orang Lain Padahal Kamu Sendiri Tidak Memahami Pak Goytby Apakah Yang Saudara Saudara Saya Baca Tadi Tidak Sesuai Dengan Bibel Apa Yang Kami Baca Tidak Sesuai Dengan Bibel Oke Gini 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 Sesuai Jadi Gini Karena Bibel Itu Adalah Buku Dongeng Bukan Bibel Seperti Bibel Buku Jadi Gini Bukan Durhaka Bisa Menyangkal Kamu Karena Kamu Menyangkal Yesus Karena Kamu Menyangkal Yesus Sebagai Tuhan Saya Menyangkal Kamu Tidak Usah Balas Pantun Jangan Pancing Bihal Supaya Saudara Saya Terhindar Dari Permutatan Pemurtadan Pembodohan Para Misonaris Memutat Saja Bocok Saudara Saudara Kami Dengar Dengar Kami Ada Disini Itu Dari Misonar Itu Amanat Agung Itu Jadikan Semua Bang Sampai Kenapa Saja Berdirinya Di Luar Benteng Mau Benteng Kami Lagi Indomisai Segala Macem Kami Ada Disini Sumpah Membenteng Saudara Kami Saudara Aku Jangan Mau Murtad Jangan Mau Mengikuti Yos Menuhankan Anak Orang Anak Manusia Itu Kami Ada Disini Tau Nggak Itu Pandangan Buku Sekolamu Pandangan Buku Kertasmu Oke Jangan Emosi Bunda Jangan Emosi Yos Jangan Jangan Balas Pantun Jangan Balas Pantun Ini Aku Standby Ada Yang Mau Diturunkan Ini Aja Yos Yos Emang Kamu Punya Bible Yang Lain Bukan Percaya Yang Bible Yang Tadian Dibacakan Yos Iya Bible Lain Oh Ada Bible Lain Apa yang Mau Dijelaskan Bible Kamu Itu Seperti Apa Dari Mana Asalnya Yos Saya Cubit Nih Eh Enggak Minum Kopi Dia Seperti Yos Ini Anaknya Baik Kalau Dibilang Dicubit Diam Dia Gitu Tadi Dia Paham Sesama Kristen Sesama Kristen Saya Mengarahkan Dia Paham Paham Dia Yos Gimana Yos Lu Punya Bible Seperti Apa Sius Beda Beda Ajay Bible Itu Tidak Ditulis Di Dalam Kitab Suci Di Dalam Buku Tetapi Di Dalam Hati Sanobari Saya Oh Dia Tidak Dalam Lolo Hati Saya Bicara Tentang Keimanan Iya Zaman Sekarang Ini Alkitab Itu Bukan Lagi Ditulis Dengan Tulisan Tangan Tetapi Ditulis Dalam Lolo Hati Saya Bukan Dalam Love Batu Kamu Paham Tidak Tidak Paham Bagaimana Cara Memahaminya Bagaimana Coba Terang Iya Jadi Segala Sesuatu Yang Diajarkan Tuhan Yesus Saat Itu Akan Diajarkan Kembali Akan Diterangkan Kepada Orang Yang Belum Memahaminya Jangankan Kepada Anda Anda Meyakini Hanya Sebagai Kertas Terhadap Iman Yang Kristian Banyak Yang Belum Memahami Harus Diajarkan Lagi Seperti Jadi Kami Juga Lebih Baik Kami Urus Kami Punya Diri Daripada Urus Kalian Yang Kira Searah Sama Kami Orang Yang Tidak Mengakui Yesus Sudah Berdosa Di Dalam Bibel Muitum Marcus Disuruh Minum Racun Itu Kau Iman Bila Kau Percayai Minum Racun Maut Kau Akan Selamat Itu Kau Iman Dalam Hatimu Hati Hati Loh Kau Bisa Mati Orang Pandai Orang Pintar Orang Tinggi Akan Direndahkan Penguasa Akan Ditundukkan Sedangkan Orang Lemah Orang Kecil Orang Yang Terurung Akan Dikeluarkan Orang Yang Sembunyi Dalam Kamar Akan Dikeluarkan Akan Tampil Akan Mengajar Lagi Orang Orang Pandai Orang Orang Yang Menganggap Diri Biasana Kamu Menuhankan Yesus Itu Berdasarkan Bible Apa Dari Mana Kau Tahu Kau Tahu Sudah 2000 Tahun Dia Bekerja Dia Sudah Mengutus Anaknya Yang Tunggal Kedunia Tetapi Orang Tidak Mendengar Dia Memberikan Anak Untuk Melihat Ahli Waris Melihat Tanah Melihat Kebun Anggurnya Tetapi Tidak Orang Berpikir Bahwa Lebih Kita Bunuh Saja Dia Supaya Kita Menjadi Milik Karena Itu Tuhan Juga Punya Batas Kesabaran Saya Lurus Saya Lurus Tuhan Sederi Akan Bertindak Aduh Itu Segera Gini Beritahu Dalam Perjanjian Baru Dalam Ajaran Yesus Bahwa Yang Akan Datang Lagi Adalah Seorang Penghibur Kamu Kamu Tidak 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 Seorang Penolong Penghibur Dalam Yesaya Tidak Tau Jadi Saat Itu Seorang Kata Seorang Itu Bukan Tempat Tetapi Bagaimana Ujungnya Dia Sampai Orang Sampai Berlutut Sampai Cium Debu Kakinya Itu manusia Biasa Apalagi Yesus Kalau Anggap Kitab Orang Sebagai Kertas Biasa Buku Biasa Jangan Bahas Bisi Saya Ini Asli Dengar Bunda Saya Ini Asli Tulen Katolik Bukan Juga Orang Orang Yang Baru Bicara Apa Urusannya Sama Saya Tentang Itu Iman Gak Urusannya Percuma Bicara Sama Kalian Yaudah Turun Protesan Itu Jabang Dari Pak Gwidmi Dia Mengatakan Dia Katolik Dan Dia Menuatkan Anak Orang Tapi Pak Gwidmi Katolik Tidak Menuatkan Anak Orang Gimana Itu Tadi Saya Sudah Menjelaskan Dia Memang Sama Konsepnya Cuma Cara Penjelasannya Beda Jadi Pak Gwidmi Jadi Gini Pang Yos Ya Konsep Keimanan Yang Ada Di Kekristenan Itu Berdasar Dari Bible Memang Oke Bible Itu Sebuah Buku Kesaksian Kesaksian Daripada Rasul Dan Para Pengikut Pengikut Yisus Ya Berdasarkan Konsep Itulah Kita Mengimani Nah Dalam Pengimanan Ini Kita Harus Melihat Ada Beberapa Ada Beberapa Titik Poin Dalam Hal Ini Yang Pertama Tentang Dogma Dogma Tentang Trinitas Baru Yang Kedua Doktrin Baru Ketiga Pengiringan Opini Itu Kita Tidak Bisa Sangkal Nah Disini Bang Yos Disini Disini Yang Kita Kenal Ada Doketisme Itu Mengajarkan Bahwa Kristus Itu Adalah Manusia Yang Sejati Dan Allah Itu Adalah Allah Yang Sejati Yesus Datang Ke Dunia Untuk Sebagai Jalan Keselamatan Dan Hidup Diutus Oleh Bapaknya Diutus Oleh Bapaknya Untuk Datang Ke Dunia Itulah Dari Paradigma Kekristenan Jadi Tidak Ada Istilah Sebenarnya Tritunggal Wanes Ones Itu Tidak Ada Yang Ada Adalah Allah Bapak Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dan Yesua Hamas Ya Adalah Sebagai Anak Allah Yang Dikutus Untuk Mewartakan Karya-karya Keselamatan Dari Allah Didampingi Oleh Rok Kudus Seperti Itu 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 Baru Cocok Bagus Itu Pemaham Waduh Ngelet Ya Terus Bagaimana Dengan Si Yos Ini Kalian Sama-sama Katolik Pak Guilmi Gimana Pak Guilmi Mengatakan Bahwa Yesus Itu Bukanlah Tuhan Tetapi Utusan Dan Pak Guilmi Tidak Menuhankan Yesus Sementara Yos Tadi Kita Dengar Bahwa Dia Menuhankan Yesus Menuhankan Anak Orang Itu Kenapa Bisa Katolik Loh Sama-sama Katolik Loh Enggak Begini Konsepnya Dia Itu Bukan Menuhankan Seperti Saya Bila Tadi Kenapa Yesus Masya Ini Disebut Sebagai Tuhan Ya Karena Ada Kepenuhan Allah Di Dalam Diri Dia Itu Dia Paham Dan Aku Datang Dan Ayat Yang Aku Datang Tadi Saya Sudah Tanya Bukan Begitu Bang Yos Sepertinya Pak Gwitmi Makin Lama Makin Ketahuan Ternyata Dia Menuhankan Anak Orang Juga Bukan Bukan Jangan Langsung Ambil Jangan Langsung Nangkap Begitu Saya Tidak Menuhankan Kan Saya Bilang Kenapa Disebut Sebagai Tuhan Atau Tuhan Atau Rabi Atau Guru Atau Junjungan Karena Ada Kepenuhan Allah Di Dalam Dia Tapi Tidak Sederajat Dengan Allah Dan Tadi Bang Yos Sudah Mengatakan Ia Seperti Itu Nah Terus Gimana Pak Gwitmi Tadi Tadi Si Bang Yos Ini Kan Dia Bilang Bible Yang Tadi Dibacain Yang Dibahas Tadi Itu Yang Ditunjukin Tadi Itu Dipakai Katanya Kan Bukan Bible Yang Dia Pakai Terus Gimana Dia Bicara Konsep Keimanan Dia Bicara Konsep Keimanan Makanya Saya Bilang Konsep Keimanan Yang Dia Bicarakan Tadi Bible Yang Tercatat Di Dalam Hati Itu Berdasarkan Dengan Bible Yang Ada Yang Dituliskan Disitulah Kita Mendasarinya Sebagai Satu Keimanan Ya Aku Si Gak Masalah Si Pak Kalau Dia Mau Meng Apa Ya Mau Mengimani Ada Bible Yang Di Hatinya Di Pikirannya Atau Apalah Gitu Si Aku Si Gak Masalah Cuma Yang Jadi Masalah Dia Tadi Ngeluarin Statement Kalau Bible Yang Tadi Itu Yang Dibahas Itu Dia Gak Pakai Itu Gitu Gimana Tuh Bukan Gini Makanya Tadi Saya Lurusin Sebenarnya Dia Ngomong Itu Bukan Bukan Tidak Dipakai Sudah Tidak Dia Jadi Dia Sudah Tidak Melihat Itu Lagi Karena Yang Dia Pakai Keimanan Dia Coba Coba Berdasar Pada Bible Itu Coba Kalau Yos Yang Jawab Gimana Yos Kamu Tadi Kan Sendiri Yang Ngomong Soalnya Benar Itu Bapak Itu Saudara Saudaraku Itu Sangat Memahami Berarti Kamu Tadi Ngomong Bible Yang Tadi Gak Dipakai Kamu Ngibul Tadi Berarti Kan Tetap Dipakai Kan Yang Ngapain Saya Pakai Bebel Kalau Yang Kamu Apa Pakai Juga Itu Hanya Untuk Menghina Menyerang Tapi Kalian Menganggap Itu Kalian Menganggap Itu Seperti Buku Biasa Cerita Biasa Ngapain Kalian Bahas Juga Ya Kan Namanya Juga Diskusi Agama Penting K Bagi Kalian Penting Gini Yos Saya Kasih Satu Jangan Hanya Gunakan Itu Untuk Menarik Kami Gini Gini Emang Kamu Ditarik Kamu Kamu Gini Apa Dipaksasi Aneh Ini Anak Kecil Bocor Saya Menjaga Saudara Saya Gini Saya Kasih Satu Rahasia Kenapa Mereka Selalu Menguliti Tentang Alkitab Saya Kasih Satu Rahasia Saudara Saya Kita Sama Sama Saiman Saya Kasih Bocor Karena Bible Itu Lebih Dulu Ada Daripada Al-Quran Wajar Wajar Mereka Melihat Dari Yang Lebih Dulu Ada Dan Mencocokkan Dengan Al-Quran Jadi Kita Tidak Boleh Langsung Mengatakan Oh Kenapa Begini Kenapa Begitu Kita Sikapi Dengan Baik Kita Sikapi Dengan Kepala Dingin Kita Menjelaskan Kepada Mereka Oh Ini Seperti Ini Jadi Seperti Ini Ya Seperti Itu Bang Ya Kita Tanamkan Iman Kristus Di Dalam Tambah Melebar Ini Tambah Melebar Ini Kalau Biber Biber Kenapa Pak Kata Allah Ayo Tambah Melebar Ini Tambah Melebar Ayo Jawab Sabar Saya Menaruhkan Orang Ini Bulu Jangan Dulu Dituntuk Gimana Tambah Melebar Tambah Melebar Ayo Jawab Silahkan Langsung Silahkan 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 Tambah Melebar Jangan Lari Bunda Saja Apa Malaikat Jibril Nya Kesta Kamu Kamu Ngomong Apa Siyos Kok Dibilang Apa Siyos Ngomong Kok Lelet Banget Sih Apa Itu Si Bunda Tadi Kenapa Ngebahas Malaikat Gibril Datang Kepada Bunda Maria Ya Terus Masalahnya Dimana Kan Yang Dibahas Juga Dari Saja Mengertinya Sudah Diluar Diluar Apa Dura Pikiran Tapi Kan Tetap Sama Dengan Yang Dibaca Ini Sama Kok Terus Yang Datang In Maria Siapa Memangnya Bukan Malaikat Gabriel Siapa Masa Dia Bilang Anu Apa Anu Apa Elisabeth Mengandung Tanpa Hubungan Tanpa Sel Telur Tidak Bisa 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 Dong Ini Ini Ngeframing Gini Gimana Gimana Kamu Tidak Nyambung Ini Yos Ini Yos Kamu Nangis Habis Nangis Ya Nangis Ngomong Kayak Gini Nangis Saya Bila Jangan Nangis Jangan Nangis Giliran Ini Ketawain Orang Padahal Saat Jelasin Sembrono Kamu Jangan Nangis Jangan Nangis Jangan Nangis Suaranya Lagi Putus Tadi Dia Dia Ngomongnya Pelan Pelan Mungkin Dia Sekarang Berubah Ngomong Sambil Mikir Mungkin Kayaknya Dia Jadi Lebih Hati Hati Dia Ngomong Gimana Gimana Orang Lagi Ngomong Amas Yos Motto Macam Lulu Oh Natali Ini Dari Dari Kristen Ya Iya Ibu Natali Ini Dari Saudara Kita Kristen Dulunya Natali Dari Kristen Ya Iya Kenapa Murta Din Kok Murta Din Alaf Terserah Kamilah Loh Kan Kamu Nanya Aku Terserah Aku Mau Jawab Papa Iya Karena Kau Murta Kau Murta 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 Dari Kristen Kata Murta Itu Adanya Dari Mana Siapa Kata Murta Itu Adanya Dari Mana Yang Jangan Mau Ngomong Murta 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 Di Murta Itu Di Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Murta Murta Maksud Murta Murta Mengincari Aduh Aduh Ya Pake Kata Murta 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 Gimana 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 Masih Lucu Lucunya Sekali Masih Kecil Sekali dia ini kalian saja yang picik mengartikan bahasa kata picik jare picik ini bahasa kasihnya keluar picik terus-terus gimana gimana Hai kenapa Allah kalau keluar dari Kristen Kenapa kamu tadi nanya aku kedulunya Kristen terus Kenapa mau nanya apa mau ikutan muhalaf jangan deh ya muhalaf biasanya cerdas-cerdas Hai nggak butuh muhalaf yang kodong-kodong gitu Hai kayak tukang diamkan jemani ini anak nih Yes Yes kamu kamu keluar dari Kristen kamu keluar dari Kristen kami katakan kamu murtad ya terserah lu deh lu mau bilang aku murtad ke domba terkesan muhalaf Iya terus kenapa itu kau kau murtad dari Kristen terserah kamu mau dia kenapa dengan dia murtad kenapa yuk kenapa sama masalahnya kenapa Hai kenapa pakai kata muhalaf lagi ya kan aku Islam muhalaf itu kan istilah dari Islam kenapa memangnya kamu kok sebot kau aku tahu aku tahu kamu Natali ini walaupun ngajak aja dia sih ah kamu pun Natali iyalah ngapain ngajak-ngajak yang kayak beginian nggak nyampe nanti dia stress nanti dia kalau masuk Islam saya bisa tanya tidak bisa dari tadi ditungguin lu gomong ya Allah masih mikir masih mikir dia pun woi host tenang host tenang tenang-tenangkan hati selagi bagi cuman bisain banyak gua itu botol ini Natalia ya Iya ada apa ngomong we gopok ya elani host ini biar dulu ya yang lagi osko bun yosko banterin itu obat apa ya ya om banterin lari kebatin itu bingung nggak ngomong-ngomong eh ada apa yos gini yos bagaimana Udah lakamu ngepago ini tunggu dulu 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 ini lho pagu ini aku lagi ngerjain bocil nih loh lagi ngerjain bocil ini saya mau kasih pemahaman ke dia biar bisa ngomong yos bagaimana cara kamu meyakinkan keimanan kita kepada seorang yang mualaf Ayo silahkan sudah bisa berkata-katakah ke aku udah diatur kata-kata yang begitu indah buat aku gimana yos kamu enggak lupa bernafas kan yos 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 kamu baik-baik tari nafasmu yos tari nafas yos yos tari nafasmu tari dari hidung keluarkan dari mulut yos tari dari hidung keluarkan dari mulut yos jangan lupa bernafas yos yos aku menunggumu kau bicara yos kamu tuh lama banget sih mau ngomong sama aku aja kok ribet banget sih grogi ya enggak dia dengar suaranya putus-putus tuh suaranya enggak dengar kudus padahal gambar sinyalnya enggak ada masalah loh ini Hai kenapa sih yos kamu tuh dari tadi ngomong sama yang lain lancar saya skor jangan ngomong dalam hati Nathalie nggak ngerti Nathalie enggak dengar kok jangan ngomong dalam hati lah yos sama aku dia pura-pura budek pun ya Allah yos 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 jangan lupa kau bernafas yos aduh yos kamu kenapa yos kamu mau nanya apa sih anak kok dari tadi grogi banget naik kendaraan mungkin dia nek motor suara ya ya itu suara kipasnya muda itu pesta itu kipasnya itu si hos itu enggak 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 mau opencam nanti makin pingsan nanti dia enggak kuat lagi dia ngomong sentar kelompok-kelompok lagi nanti dia kencing di celana dia nanti kalau opencam lepuk-lepuk ke suara kipas ku bising ya matiin deh bising baru tahu iya udah aku nanti pakai asli aja lah nanti sios kesuruh pasangin aslinya ya sudah matiin kipasnya bungun berisik udah 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 dah josh oh yes yes jangan lupa bernapas yos kamu tuh gimana ya sios lama banget sih kamu tuh kalau mau banget sih ah tuh lelek banget sini cowok Aduh bocah-bocah-bocah cepetan dong kamu tuh ngomong sama aku aja kok aduh ada yang komen terus darah dulu katanya stafi dulu lagi ya kamu lama banget sih kamu tuh kemana aja sih Aduh heran deh katanya mona udara kuyos ayo yos ngomong nanti saya yang bantu cepat udah-udah Pak go with me biar dia belajarlah ya tetap harus dibimbing lah nggak mungkin saya biarkan saudara-saudara tapi dia lucu dia masih gini-gini bertahan pula disini bukannya turun atau apa makanya dibilang kalau mental katolik itu mental tabok dinding aku aku nggak perlu opencam lagi teman-teman request opencam nggak usah nanti dia ngomong pencing di celana nanti dia ngelihat aku hanya aja oke teman-teman di agama Kristen yang diskusi silahkan naik kita permintaannya yang Kristen ya teman-temannya Kristen kabur baru lebih lagi baru dia kabur nah baru aku bilang ikan aku masuk itu ada kabur Yos Yos kau tega tinggalin Pak go with me gimana Pak go with me siadat sama siapa yang dikroyok ya aku aku ini tadi mengajari sios bahwa katanya bibel mereka di luar nada daripada Al-Quran kita sekarang saya tanya kalau bibel kalian di luar nada kenapa ada kata Allah kenapa ada kata Indonesia cuma di Indonesia yang ada ya jadi Indonesia terjemah terjemah kenapa dipakai ya tanya aja sama Eli ngapain intinya saya pagu ini pakai kata Allah tidak pagu ini pakai kata Allah enggak kita katolik pakai di bukan Allah di iya Oke 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 selamat sore selamat malam ribka sungkit singkut shalom sister ini saudara seiman yang mau lainnya Kristen ya kaiping agamanya Kristen saya kristanya tapi tinggal lagi berada di bari dihidupin lagi oke teman-teman ya Kristen yang mau diskusi silahkan naik Kristen ya typing di bawah agamanya Kristen Kristen masih dabbling mbak Coba turun dulu Kak Rika turun dulu Kak masih dabbling lagi coba kayaknya dabbling atau pakai headset biasanya Hai ya coba naik lagi Hai ini Agus efendi katanya Kristen ya Ripka penghujat itu masa sih ya kalau ada saya enggak Oke selamat malam Agus efendi ya selamat malam salam terima kasih salam Pak Kuswa ketemu lagi kita di rumah di rumah sini ya Bapak gini saya turunkan dulu ya Ripka mau naik Aduh kasihan aku yaudah saya tadi agak dengar-dengar terus ya sepatau bisa ikut sering-sering ya iya iya tadi saya dengar tentang Yesus Kristus ya bahwa apakah itu dia Tuhan bagi orang Kristen atau bukan begitu ya tadi ya Iya masih Dabbling dan Ripka masih dabbling loh coba enggak disebutnya atau gimana buat Pak Iee bukan baritka ribka ribka rikka keluar dari Oke teman-temannya Kristen yang lain yang mau diskusi silahkan naik ya minta permintaan typing agamanya coba Kristen typing ya typing Oke silahkan Pak Agus 7b apa yang mau di ini diskusikan saya hanya ingin membagikan sedikit menurut iman boleh boleh silahkan percayaan Kristen saya ya Oke silahkan orang Kristen itu mengakui bahwa Yesus Kristus itu Tuhan betul tuh di dalam iman Kristen demikian Oh boleh sedikit saya jelaskan ya begini Kenapa Yesus Kristus itu dikatakan Tuhan oleh orang Kristen juga kan Pak ya jadi orang Kristen mengakui Yesus Kristus itu Tuhan diawali dari kitab kejadian pertamanya ya kitab kejadian berkata begini kitab kejadian dan pasal satu ya ngarangnya mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk kosong gelap gulitah samudera raya dan roh Allah melayang-layang di sini kita ingat ya pertama ada ada kata Allah yang menciptakan langit dan bumi dan kedua disitu ada roh Allah yang melayang-layang jadi ada roh Allah yang melayang-layang Yesusnya mana Pak Yesusnya mana sabar sabar lupanya kemudian yang dikatakan 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 berfirmanlah Allah berfirmanlah Allah inilah yang dikatakan firman yang menjadi manusia ya Yesusnya mana sabar dulu Pak Yesusnya itu firman itu bak Yesus itu tunggu dulu saya akan jelaskan bahwa Yesus itu adalah sebuah nama yang diberikan kepada firman yang menjadi manusia ya bahwa ya bahwa firman yang menjadi manusia itu diberikan nama Yesus Pak nah Bapak harus dengar dulu bahwa waktu Allah berfirman itu harus berkata-kata itu firman perkataan Allah ya kalau di Islam juga saya pernah dikitabah langsungnya muter-muter Pak langsung aja saya enggak punya Pak intinya saya udah paham Bapak nggak usah nerangin itu saya hafal mati itu Pak saya juga saya juga tidur tahu itu gitu gini aja Pak ya Allah Allah dan Yesus itu sama atau beda Pak satu kesatuan Pak Bapak nggak bisa sama atau beda Pak firman itu adalah saya anaknya itu Pak saya langsung nanya Allah dan Yesus sama atau beda satu kesatuan saya nggak nanya persatuan bangsa Pak saya nanya beda nggak atau sama saya mau jelaskan dulu sama Bapak supaya nggak usah dijelaskan kalau nggak ditanya ya bagaimana saya mau ngomong menjelaskan sesuatu kalau Bapak hanya bagaimana Anda mau menjelaskan kalau nggak ada yang nanya tunggu dulu inilah saya jawab makanya saya jawab pertanyaannya baru Anda jelaskan apakah Yesus dan Allah itu sama atau beda saya jawab satu persatu Pak Anda nggak pernah ditanya baru satu pertanyaan Pak gini ini perkataan itu saya nggak nanya perkataan apa artinya denger dulu pertanyaannya apakah Yesus dan Bapak itu sama atau beda Pak gini kita kan sharing ya kan kalau nggak perlu sharing Pak Bapak tinggal jawab apakah Yesus dan Bapak sama atau beda Pak perkataan dengan Bapak saya nggak nanya perkataan gini gini saya jelasin Bapak ya nggak usah dijelaskan kalau nggak ditanya Yesus sama Allah itu sama atau beda ini saya jelasin Pak nggak usah dijelasin beda atau sama gini Yesus itu nama Pak Yesus Iya Yesus itu nama itu sama nggak dengan Bapak sama kerja adalah Bapak Sama baik udah ngomong ke dari tadi jawab sama gitu loh supaya mah jelas nggak usah marah Pak kita kalau sama anaknya Bunda Maria yang mana Pak Hai besok bapak tadi anaknya Bunda Maria yang mana Pak membahari itu Bang Bang handi enggak marah enggak lanjutnya anaknya Bunda Maria yang mana dengar dulu Pak saya jelasin supaya enak kalau Bapak yang rocos-nyerocos gitu enggak Bapak yang rocos ini aku mau dikit-dikit saya jelaskan satu-satu ya siapa ya anaknya Bunda Maria siapa namanya dia diberikan nama Yesus anaknya Bunda Maria itu firman Pak anaknya Oke baik stop anaknya Bunda Maria firman ya Pak ya Oke baik jadi Bunda Maria menyusui firman Woi stop dulu anaknya Bunda Maria firman artinya Bunda Maria menjadi manusia hub 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 apa-apa ini dengan pas apa-apa ngomong ini namanya ya ini Pak posnya bisa kendali Marwoto nama saya Pak Marwoto ya Pak Marwoto ya host ya kan host yang mengatur jangan Bapak terus yang Kak nah ini bapak ngomong sendiri gitu loh ya ini Marwoto yang bicara ya dengerin Pak silahkan ya anaknya Bunda Maria manusia atau firman dia menjadi manusia karena dia terdiri daging dan tulang firman itu menjadi daging dan tulang saya ulang anaknya Bunda Maria a firman B manusia ya firman betul manusia yang firman yang menjadi manusia anaknya Bunda Maria itu a firman B manusia saya tanya Bapak bumi apa-apa bumi ini jadi karena apa matahan aja wajah tentara lu yang ke bumi Pak anaknya Bunda Maria inilah Pak sabar saya kesetua jelaskan dulu ini Bapak tahu bumi jadi karena apa langit jadi kenapa karena berfirman Pak karena berfirman firman ya firman itu bisa jadi bumi bisa jadi matahari bisa jadi bulan Oke terus bukan bisa jadi pohon terus kalau firman itu sudah menjadi pohon dengerin kalau firman sudah menjadi pohon apakah tetapi kok bukan pinter diam-diam-diam-diam-diam dulu kalau firman oh stop kalau firman sudah menjadi manusia Apakah manusia ini adalah Tuhan akhir ini ah adalah ini borong bukan rumah diskusi ini orang ngajak ngajak berantem Enggak Bapak ini kok enggak jawab Bapak muter-muter host saya rasa Bapak ini tidak bisa untuk berdiskusi dan saya ini marwoto Pak saya marwoto gitu Pak marwoto tidak bisa diajak sharing Pak Warto tidak mau mendengar Pak Warto hanya mau menyerang enggak menyerang Bapak kemakan omongan sendiri gitu saya ulang apa ya terakhir ya jelas ulang dulu kalau firman sudah menjadi berarti pohon berarti pohon itu bukan Tuhan betul ya betul Pak kalau firman sudah menjadi manusia kalau firman sudah menjadi manusia Oh dengerin dulu abu gue gigit ke pinggul nih dengerin dulu gua gigit nih gigit nih enggak mau hanya menyerang tapi mendengar dengarkan dulu saya apa abis saya ngomong dengerin dulu baru anda lagi Oke siap Oke jelaskan saya ngomong sampai selesai baru anda cut oke gua cut kalau enggak nyambung dengerin ya tadi Pak Agus mengatakan kalau firman sudah menjadi pohon-pohon itu bukan Tuhan jadi eh kalau firman sudah menjadi manusia apakah manusia ini Tuhan atau bukan jawab dia manusia Allah dipenuhi oleh perkataan Allah ya kalau dia perkataan Allah dia firman Allah maka dia itu mewakili Allah Oke bumi untuk berbicara kepada umat Oke baik stop udah pas top udah panjang amat sih gua gigit nih supaya jelas sebab udah jelas Pak kita ini ngerti bahasa Indonesia Oke aja lah sih nah Mbak Maroto dia itu sekali lagi dia itu firman turun kebanyi manusia mewakili Tuhan apakah yang mewakili Tuhan ini sama dengan Tuhan ya sama karena dia ada perkataan Allah betul Oke jadi mak jadi mewakili Tuhan adalah Tuhan juga Tuhan benar dia ada berapa Tuhan Tuhan satu yang mewakili yang mana Firmannya Firmannya ada yang diwakili Pak dosa ternyata Pak dosa ternyata dengar dulu yang mewakili firmannya jadi ya bapak itu nggak dengar sih terakhir Pak saya mau saya mau dulu beli bodrek Pak saya terakhir pertanyaan siapa izin mbak habis ini kalau yang lain akan Bapak apa fungsi obat kompantrin Bapak mau buat apa ya Bapak jawab aja apa ya kompantrin itu untuk apa Pak obat cancing ya Pak Bapak mau sharing Bapak mau berjanjik ya udah lanjut stand by dia nggak bisa jawab Pak Bang Jumah Bang Jumah dan stand by Bang Jumah Roto sampai dulu ya Pak Agus Pak Kamar Roto maaf ya 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 oke ya Pak teman-teman saya cuman mau menginformasikan cek cek si barakokok cek kok kok masuk masuk ya silahkan berundang bagus saya saya otw mau ke bawah ini dari gunung jadi kalau misalnya hilang artinya saya jaringannya ada lagi gitu ya Lepang baru-baru lagi pertanyaan aku mau perbaiki nanti kalau abang hilang apa jaringan hilang udah-udah nggak usah diproses iya iya nanti kalau jaringan hilang berarti kompantrin habis lanjut menghadi lanjut-lanjut Pak saya tidak mau menyerang ya saya hanya mau menjelaskan karena tadi Bapak bertanya mengundang orang kesehatan untuk menjelaskan tentang ketuhanan sekarang pada saat saya masuk saya mau menjelaskan tentang ketuhanan Bapak Bapak ngomong pertanyaan-pertanyaan sedangkan Bapak dan teman-teman dari mana dari mana keimanan orang Kristen itu mengakui bahwa Yesus itu Kristus Tuhan kalau Bapak mau mengetahui keimanan tentang orang-orang itu menyembah itu ketanya manusia ya tapi penjadikan Tuhan ingin mendengar dulu Bunda saya jelaskan satu-satu tapi Bapak langsung kakak-kak dia semakin banyak dia ngomongin salah semua nanti saya tidak akan salah Pak kalau Bapak mau dengar dengan baik ya Nah waktu gini saya mau ke starti begini apa ya nanti Bapak argumentasi Bapak nanti berkuat ya kalau saya tanyain ya argumentasi Bapak ya ya Oke siap ya silakan waktu Allah menjadikan langit dan bumi dan semua isinya itu dia berkarya bersama dia pribadinya dengan firman dengan roh kudus sudah ada tiga kalau Bapak mempelajari tentang kitab kejadian pasal 1-3 ya setelah langit dan bumi jadi dia menciptakan Adam dan Hawa dan semua dan waktu zaman itu di waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan kehidupan manusia sudah kacau maka Tuhan percaya kepada Abraham Isaac dan Yaakub Ustaz stop dulu sampai sini Pak ya jangan jangan kejauhan satu pertanyaan satu pertanyaannya ini waktu di hari ketujuh itu Tuhan itu istirahat bareng-bareng atau sendirian gini seistirahat dia secara pribadi Pak gini Bapak di dalam hidupan yang kerja tiga orang masa istirahat sendiri yang dua kemana Pak gini Pak Bapak di dalam diri Bapak ada berapa orang weh lebih Bapak beda itu kalau saya satu pribadi Pak kalau Tuhan anda kan tiga satu pribadi cocok ada tubuhnya Bapak ada jiwanya Bapak ada rohnya nah satu itu 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 nggak cocok kalau Tuhan anda anda gambarkan ke pribadi saya nggak cocok karena Tuhan anda itu tiga manusia ini contohnya waktu Bapak Tuhan Bapak itu di baptis itu ada yang lagi direndam ada yang terbang di atasnya ada yang teriak dari surga itu tiga sosok itu Bapak ini sementara saya satu sosok Bapak Bapak berbicara yang kalau Bapak berbicara kemudian suara Bapak sampai di luar sana ya Bapak bicara itu orang tahu itu suaranya Bapak pada suara saya tapi bukan saya Pak wakili Bapak jangan ikuti iya suara Bapak itu suara saya tapi bukan saya ya suara kenalpot bukan motor Pak Oh gini Pak kita iya bicara dulu tentang firman ya suaranya Bapak di sana kan tapi suara Bapak itu mewakili pribadi Bapak Pak Marwoto kan Pak Marwoto dulu Pak pendeh itu Pak Marwoto suara itu orang tahu Oh itu suaranya Marwoto iya betul yang Marwoto orang semua disini orang Marwoto namanya kalau suara Marwoto orang dengarin orang menghargai soal orang menghargai Marwoto nya iya maksudnya Marwoto asli mau bicara Pak sebentar ini firman abang warna daripada Allah itu sendiri Iya untar dulu Pak ini Pak Marwoto mau bicara Pak yang menciptakan alam semesta siapa sih Pak Allah bersama firman bersama rohnya berapa berapa oknum yang menciptakan Pak pribadi siapa namanya Pak namanya Yesus Kristus Oh jadi Yesus yang menciptakan alam semesta ya Pak Iya Oke yang menciptakan manusia siapa Pak yang menciptakan manusia Yesus Kristus yang menciptakan Bunda Maria siapa Pak Yesus Kristus anaknya Bunda Maria siapa Pak diberikan nama Yesus Kristus baik Oke suara jadi Oh jangan panjang-panjang nanti Pak Pak Marwoto marah tunggu dengan pasang panjang dengan pas apa ini Pak secara Marwoto asli nih Oke